Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mbak Muttin Pada video kali ini saya akan kembali membahas mengenai soal tes tertulis perangkat di saat serta jawabannya part 2 yang berisikan soal-soal nomor 21-40 Untuk soal yang nomor 1-20 silahkan bisa Anda lihat pada video sebelumnya Langsung saja kita mulai pembahasannya Soal nomor 21 BPD adalah singkatan dari titik-titik A. Badan perwakilan desa B. Badan permufakatan desa C. Badan permusyawaratan desa D. Badan perhimpunan desa Jawabannya adalah C. Badan permusyawaratan desa Soal nomor 22 APBDS adalah singkatan dari titik-titik A. Anggaran penerimaan dan biaya desa B. Anggaran penerimaan dan belanja desa C. Anggaran pemasukan dan belanja desa D. Anggaran pendapatan dan belanja desa Jawabannya adalah C. Anggaran pemasukan dan belanja desa Soal nomor 23 Peraturan desa dibuat oleh titik-titik A. Sekretaris desa bersama LPN B. Kepala desa bersama BPD C. Kepala desa bersama LPN D. Sekretaris desa bersama BPD Jawabannya adalah B. Kepala desa bersama BPD Soal nomor 24 Masa jabatan kepala desa selama titik-titik A. Tiga tahun B. Empat tahun C. Lima tahun D. Enam tahun Jawabannya adalah D. Enam tahun Soal nomor 25 Masa jabatan perangkat desa adalah titik-titik A. Setinggi-tingginya 60 tahun B. Setinggi-tingginya 59 tahun C. Setinggi-tingginya 58 tahun D. Setinggi-tingginya 57 tahun Jawabannya adalah A. Setinggi-tingginya 60 tahun Soal nomor 26 Setelah masa habis jabatannya, kepala desa dapat diangkat kembali melalui pemilihan untuk titik-titik A. Satu kali masa jabatan A. Satu kali masa jabatan B. Dua kali masa jabatan C. Tiga kali masa jabatan D. Empat kali masa jabatan Jawabannya adalah B. Dua kali masa jabatan Soal nomor 27 Kepala desa diberhentikan karena hal-hal berikut ini Kecuali A. Berakhir masa jabatannya dan sudah dilantik pejabat baru B. Meninggal dunia C. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan D. Menyelenggarakan hiburan di balai desa Jawabannya adalah D. Menyelenggarakan hiburan di balai desa Soal nomor 28 Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada titik-titik A. Kepala desa B. Kepala desa dan BPD C. BPD D. Camat Jawabannya adalah A. Kepala desa Soal nomor 29 Panitia pengisian perangkat desa dibentuk oleh titik-titik A. Kepala desa bersama BPD B. Camat atau usul kepala desa C. Camat dan kepala desa D. Kepala desa dan sekretaris desa Jawabannya adalah A. Kepala desa bersama BPD Soal nomor 30 Perangkat desa dilarang melakukan tindakan berikut ini Kecuali A. Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat B. Menjadi pengurus partai politik C. Merangkat jabatan sebagai ketua dan atau anggota lembaga desa D. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum Jawabannya adalah A. Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat Soal nomor 31 Perangkat desa diperhentikan karena hal-hal berikut ini Kecuali A. Berakhir masa jabatan B. Meninggal dunia C. Melakukan jalan sehat D. Melakukan tindakan pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan Jawabannya adalah C. Melakukan jalan sehat Soal nomor 32 Biaya pencarunan dan pengangkatan perangkat desa diperhentikan kepada yang tersebut di bawah ini Terjuali A. Pemerintah desa B. Suadaya masyarakat C. Dana-dana lainnya yang sah D. Dana pinjaman yang mengikat Jawabannya adalah D. Dana pinjaman yang mengikat Soal nomor 33 Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditetapkan dengan A. Peraturan desa B. Keputusan kepala desa C. Peraturan kepala desa D. Keputusan BPD Jawabannya adalah B. Keputusan kepala desa Soal nomor 34 Perangkat desa bertugas A. Membantu kepala desa dalam mengurus tanah bengkok dan memungut pbpb B. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya C. Melaksanakan administrasi desa dan mengurus tanah bengkok saja D. Membantu tugas-tugas anggota bpb dan lmp Jawabannya adalah A. Membantu kepala desa dalam mengurus tanah bengkok dan memungut pbb Soal nomor 35 Desa diatur dengan A. Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang desa B. Undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang desa C. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa D. Undang-undang nomor 8 tahun 2014 tentang desa Jawabannya adalah B. Undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang desa Soal nomor 36, masa kerja perangkat desa terhitung sejak titik-titik A. Pendaftaran seleksi B. Pengangkatan atau pelantikan C. Melengkapi syarat-syarat D. Mengikuti tes atau ujian seleksi Jawabannya adalah B. Pengangkatan atau pelantikan Soal nomor 37, pendapatan perangkat desa antara lain di bawah ini Kecuali titik-titik A. Menerima STLTAP atau PTAPD setiap bulan B. Menerima bagian komisi dari poyek C. Menerima tunjangan yang bersumber dari APBDES D. Penerimaan lain yang sah Jawabannya adalah B. Menerima bagian komisi dari poyek Soal nomor 38, sanksi administrasi Bagi perangkat desa yang melanggar larangan tersebut di bawah ini A. 75%, B. 60%, C. 55%, D. 40% Jawabannya adalah A. 75% Soal nomor 40, para kepala urusan di desa diimpin oleh titik-titik A. Kepala desa, B. Camat, C. Sekretaris desa, D. Ketua BPD Jawabannya adalah C. Sekretaris desa Oke, itu pembahasan mengenai soal tes perangkat desa Part 2, nomor 21-40 Mudah-mudahan dapat bermanfaat Jangan lupa subscribe channel Mbah Mudin Untuk mendapatkan update soal terbaru lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh